Oke kita lanjut progresnya pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober Nah untuk hari ini kita bakal lihat untuk progresnya seperti apa Disini ada dari elixir storage naik ke level 6 Kemudian disini ada gold storage ada 2 Disini level 12 dan ini level 9 ya Naik ke levelnya masing-masing yang ini sudah max dan ini juga sudah level max Nah kalau sudah disini ada bengkel ya workshop ini masih level 1 naik ke level 2 Dan disini kan masih ada 1 tukang ya Nah ini rencananya gue langsung aja mau ngetop TH nya ya Jadi kita bakal naik ke TH13 Soalnya disini tuh sudah max semua ya Kayak bangunan-bangunan lainnya disini tuh sudah max semua untuk akun ini jadinya ya Ya udah gitu kan sudah saatnya gitu kan untuk naik ke TH13 Nah tapi disini ada yang belum gue belum membangunin piano Berarti kita harus beliin piano ini dulu ya Ini wajib banget soalnya kalau gak ada ini ya kita gak bisa naik tonal cuy Nah disini kan gue pengen TH nih Berarti ini gue cancel aja gak apa-apa Dan gue bakalan ini ya beli ini Nah tapi kan disini gak bisa karena goldnya tuh penuh Jadi gue bakalan nolin dulu ke bagian temboknya ini ya Sampai gue bisa beli lagi kayak gini Nah setelah itu barulah kita langsung naik tonal aja cuy ya Menuju TH13 Dan abaikan notifikasi disana ya untuk rekomendasi upgrade Karena ya memang kayak gini tujuannya cuy Oke kita pindah ke akun satunya Untuk akun satunya juga masih sama Kita lihat untuk progressnya disini ada gold storage ya Gold storage nya level 7 ke level 8 Ini ke level 12 ya Tunggu naik Kemudian disini ada inferno Nah disini keputusan inferno nya udah gue bangun Berarti kita tinggal naik tonal aja cuy Disini ada army camp ya Nah untuk army camp disini masih level 9 Yang ini juga masih level 9 Nah untuk sisanya tuh biarin aja Nanti kita bakalan upgrade sambil berbarengan Dengan naiknya tonal 13 Jadi tenang aja ya Nanti yang tukangnya nganggur itu bakalan gue pake di army camp Oke kita lanjut pada hari kamis 24 Oktober Nah untuk hari ini kita lihat disini ada pengkel Dengan sisa waktu 1 jam 48 menit lagi Kemudian disini ada dark elixir drill Dari level 1 ke level 2 ya Entah gabut aja tuh supaya tukangnya gak nganggur Dan disini ada penyimpanannya naik ke level 7 Dan disini ada gold storage ya Ini sudah level 11 ke level 12 Yang ini sudah max ya Dan disini untuk TH nya tuh 3 beberapa hari lagi ya tuh Tinggal 2 hari 14 jam Dan ini gue bakalan cepetin aja Karena itu cuman dikit banget gemsnya Dan ini gue bakalan taruh aja disini ya Supaya ya gak nganggur aja itu cuy Tukangnya cuy Nah seperti ini ya Oke kita pindah ke akun satunya Untuk akun satunya sama aja Kita lihat progressnya disini Ada gold storage ya Untuk gold storagenya disini kita lihat level berapa ini Level 10 menuju level 11 Kemudian disini ada tonal 2 hari 14 jam ya 2 days Kemudian disini ada army camp Nah untuk army campnya disini sudah mulai menyusul semua ya Ini udah pada dinaikin semua ke level 10 Sisa 1 doang Dan disini ada barat yang naik ke level 14 Oke sekarang sudah tanggal 27 Oktober Tempatnya hari Minggu Dan bisa kalian lihat di bagian sini ya Nih di bagian sini Ini sudah naik ke TH13 ya Yang ini belum naik tuartinya Kita bakalan cek aja sekarang juga Apakah akun ini sudah naik ke TH13 atau belum Dan ya ternyata akunnya sudah naik ke TH13 Nah ketika sudah naik ke TH13 Yang gue lakukan adalah Tentu saja Gue bakalan ngecek buff TH13 nya Nah misalnya liat disini sudah level max semua Termasuk hero nya Langsung level 75 Padahal loh Aslinya masih level cukup Nah kalau sudah kayak gini Langkah pertama yang gue lakukan Adalah tentu saja Membeli royal champion Karena royal champion ini Bakalan sangat-sangat penting Di TH13 Apalagi disana Merupakan hero baru di TH13 Nah kalau sudah seperti biasa Gue langsung aja Membeli semua jebakan Kenapa? Ya karena ini Menjadi item yang wajib aja sih Untuk gue Dan untuk sisanya Kayak tukang magang Ini gue bakalan skip Dan juga untuk ketapelnya itu Itu gue bakalan skip aja Karena itu nanti kalau kita bangun di awal Bakalan nyusahin cuy Oke lanjut Nah untuk disini kan ada dua tukang nih Gue bakalan upgrade untuk masing-masing storage nya Supaya tukangnya itu gak nganggur Dan disini masih ada satu tugas lagi Yaitu laboratorinya Ini kayaknya gue bakalan upgrade aja Pasukan ya terserah sih Yang sekiranya dipakai aja Misalnya kayak minion Oke kita pindah ke akun satunya Untuk akun satunya kita bakalan cek Disitu tertulis TH13 Yang itu artinya akunnya sudah naik TH13 Dan ya bener aja barengan ternyata Karena gue juga bukanya barengan ya akunnya ya Nah langkah selanjutnya untuk akun ini Ya kayak tadi Atau kayak sebelumnya Gue langsung aja beli yang namanya Royal Champion Untuk akun yang baru naik TH Gue tuh selalu memprioritaskan Bangunan yang berkaitan dengan perang ya Misalnya kayak hero Kemudian disini tuh Jebakan-jebakan ya Nah ini biasanya gue beli semua di awal ya Ya supaya untuk ngeganggu aja sih Walaupun levelnya tuh cuma level 1 gitu kan Nah kalau sudah Gue langsung aja memperkuat TH gue Supaya nanti bisa dinaikin Ke level maxnya ya Yaitu level 5 Dan disini masih ada 1 tukang Kayaknya gue bakalan taruh aja di bagian sini Dan yaudah gitu doang Oke mungkin gitu aja untuk video kali ini Jadi pada intinya adalah Akun gue sudah naik TH13 Langkah selanjutnya apa bang Yaudah gue tinggal memperkuat Dari sisi penyerangannya ya Pokoknya semua yang berkaitan dengan Pasukan perang Kemudian nanti gue bakal ngeganggu Pelan-pelan mulai dari tembok Dan terakhir itu defense Kenapa seperti itu bang Ya karena gue banyak cara sendiri Untuk meningkatkan nilai value Dari akun ini Jadi ya biarin aja tuh Defense gue tuh cupu banget Yang penting urutan gue di bawah Tetapi ketika gue diajak ward Itu gue bisa nyerang bagian atas So gimana menurut kalian Apakah akun prematur kayak gini berguna? Kalau misalnya menurut kalian berguna Coba kalian tulis aja nih Di kolom komentar Dan kalau misalnya gak guna Silahkan komen juga Gue pengen tau nih Pendapat kalian tentang Akun yang dibuat prematur Kayak gini Oke gitu aja Kita jumpa lagi Di video selanjutnya Selanjutnya